Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka membantah anggaran program makan bergizi gratis dipotong. Gibran menyebut anggaran masih berada di kisaran 15.000 rupiah. Gibran menyebut program makan bergizi masih dalam pembahasan banyak pihak agar formulanya pas. Wakil Presiden terpilih ini pun membantah adanya pemotongan anggaran dari yang sebelumnya 15.000 rupiah per porsi. Menurut Gibran program ini terus dikaji dan diuji coba di sejumlah kota agar benar-benar tepat sasaran. Tapi dari 15.000 rupiah ini gimana? Ya saat ini berjalan lancar ya kan kita melibatkan banyak ahli gizi 15.000 rupiah saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru monggo nanti silahkan disampaikan ke kami. Belum juga mulai program makan bergizi yang menjadi andalan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran. Anggarannya diduga kena pangkas. Ya, pemerintah memang telah menyepakati anggaran makan bergizi dalam RAPBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Namun belakangan analis ekonomi verdana sekuritas Herianto Irawan membocorkan isi pertemuannya dengan tim ekonomi Prabowo Gibran yang menyinggung peluang biaya makan yang sebelumnya 15.000 rupiah dikurangi menjadi 7.500 hingga 9.000 rupiah per porsi. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-Elect ke tim ekonominya Pak Awan untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 ke 7.500 ke kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Menanggapi isu pemangkasan anggaran program makan bergizi, Menko PMK Muhajir Effendi menyebut penyesuaian biaya bisa berbeda di tiap daerah. Menurut Muhajir, bisa saja anggaran 7.500 rupiah untuk makan siang per anak sudah cukup di daerah tertentu. Kita dimasukkan bahwa itu supaya berkesinambungan dengan program yang sudah ada. Program yang sudah ada itu kita tadi itu ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk anak wanita. Masih masing-masing daerah berbeda. Saya kira nanti akan disesuaikan ke tingkat kemahalan masing-masing daerah. Saya kira untuk daerah-daerah tertentu 7.500 sudah sangat besar itu. Efisiensi APBN nampaknya menjadi salah satu pertimbangan anggaran program makan bergizi berpotensi di pangkas. Program makan bergizi pun kerap menuai beragam komentar meski tak sedikit masyarakat yang berharap janji kampanye ini benar-benar terrealisasi untuk memastikan gizi anak bangsa tercukupi. Tim Liputan Kompas TV